Nah sekarang kita tinggal Ini tinggal di looping aja Ya kita looping Loopingnya berarti disini Loopingan ini Kita cut aja semua Kita sisain satu Tinggal kita looping ini Add for each Nah for each apa nih Dollar forum Nah disini Forum Kita buka model forum 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 has many komentar Oke Kita berarti tinggal bisa komentar Tinggal di chaining Tinggal disambung dengan komentar Komentar As dollar Komentar Gitu Gampang banget ya And for each For each Oke Nah Nah ini tinggal kita Masukin-masukin aja nih Misalnya gini Berarti kita pengen panggil Avatarnya dollar user Eh dollar user Dollar komentar Kita panggil di dalam komentar Ada user Kita bisa panggil User Terus Di dalam user User titik php User Siswa Karena user ini terhubung dengan siswa Siswa Di dalam siswa Nah ini get avatar Gitu Gampang banget Ya Kita tes Apakah betul Ismi yang nongol Nah Dia sudah nongol Namanya Michael Namanya kita ganti Siapa namanya Berarti dari komentar Kita selalu basisnya dari sini ya Komentar User Siswa Siapa nih misalnya User Siswa Kita mau ambil nama lengkap Tinggal nama lengkap aja Gitu Ismi syafa Nah Berarti kita di bawahnya aja ya Kita kasih Misalnya ini Ini kita kasih break aja Contoh ya Nanti teman-teman bisa Saya styling sendiri Ini kan langsung dari Chlorophyllnya Nah misalnya ini Saya buat gini Dollar komentar Di dalam komentar itu Kita panggil Field count Conten Ini Ya Gini ya Ini kontennya tes Terus 20 Nah ini 20 menit Kita bisa panggil begini ya Misalnya Dollar komentar Created at Div For O nya kecil Humans Nah Cara Empat menit lalu Kita tes lagi deh Ini adalah Komentar Kedua Nah Di balik nih Biar enak Di balik deh Kita jadi yang Komentar yang terakhir Yang di atas gitu kan Yang semakin Lama Semakin di bawah gitu ya Kita balik aja Di baliknya Berarti kita disininya Untuk setiap Dari forum ini Untuk setiap komentarnya Ini kan Relasi ya Kita bisa panggilnya Tambahin di belakangnya Itu tambahin Buka kurung Untuk kurung Jadi function Terus kita Order by Order by nya apa Created at Parameter pertama Parameter keduanya Desc Jangan lupa di belakang Kita kasih Get Jadi dia balik nanti Tuh Oke disini Kita coba akan buat Komentar Untuk komentar Siswa lain Ini kan komentar utama Nah ini Gimana caranya Ismi siapa ini Saya mau komentarin Dia gitu Jadi disini ada Form lagi Sebelumnya kita akan Coba Login dengan Siswa lain ya Artinya coba Ini kan kalau gak salah Ini forumnya Najwa Berarti kita Masuk dengan Najwa Misalnya nih Najwa Kita masuk Dengan Najwa Misalnya Nazwa At gmail.com Lock out dulu Nazwa At gmail.com Rahasia Gitu Nah misalnya Kita buat Gini Disini ada Ismi Kita buat Satu form kecil Disini ya Inputan kecil Berarti Disini Posisinya ada Disini ya Di bawah 7 menit ago Persis disini Kita buka Form aja Tadi Langsung Actionnya Tetap kosongin Metodnya Kita samain Sama yang atas Metodnya itu Pause Oke Disini kita buat Input Inputnya Tidak perlu Pake text area Langsung aja Text Misalnya Namanya Tetap Content Kita coba Bisa gak ya Content Nah Eh Kelasnya Jangan lupa Sini Kelasnya Form Control Gitu Di bawahnya Kita buat juga Input Submit Untuk tombolnya Kelasnya BTN Samain aja BTN BTN Primary Tapi Maunya lebih kecil Jadi kita tambahin BTN XS Gitu Value nya Samain Kirim Hasilnya Nah ini Tapi gak enak nih Enaknya Menjorok Sama Disini ya Kalau kita Lihat disini Ngakalinnya gini Ini kan gak tau Kalau kita cek ya Disini Dia Yang ini nih Ismi Safa Mulir Ismi Safa Segala macem ini Lihat disitu ada Kotak warna hijau ya Kalau kita lihat styling Disini padding left Kita coba padding Berarti Kita mau paddingin yang ini Nah ini di form ya Kita kasih style aja Inline style Padding 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 left Gini Tadi 3,5 EM Ini 3,5 EM Kita lihat hasilnya Nah Udah jadi ya Udah langsung jadi Kalau gitu Berarti Ini udah oke Kita submit Kita tes Berarti disini Yang kita butuhkan Tinggal Ini nih Ini copy aja Gini Tapi lihat Yang bedain adalah parent Kalau di atas itu parentnya 0 Parentnya kita kasih Di Ini Di komentar mana Di perulangan komentar ini Komentar ID Jadi parentnya kita kasih Dolar komentar ID Gitu Bedanya gitu Nanti kita lihat Kita tes aja Berarti kalau misalnya ini Saya refresh Ini misalnya si Najwa Ini posisi Najwa ya Dia mengomentari Ismi yang Halo Ismi Gitu Apa kabar Ya Kita Simpan Submit Sorry Oh Sorry CSRF nya belum copy Refresh lagi Halo Ismi Apa kabar Kita kirim Nah Nah sayangnya Nah Lihat Najwa Awliya Harino Masuknya ke atas Padahal Karena memang kita Belum coding ya Kita kita coding Komentar Sini Nah ini Halo Ismi Dia parentnya 2 Dia parent ke Komentar ini Gitu loh Nah Sekarang Tinggal kita coding nih Berarti Untuk ini ya Kita looping Kan error disini nih Kita hanya mau looping ini Dimana yang parentnya 0 Kan logikanya gitu ya Kalau parentnya 0 Cuma 2 nih Ismi Comment ini dan ini Yang ini harusnya gak ikut Karena dia ada parentnya Parentnya gak 0 Berarti Disini Kita bisa tambah ini Ambil Pada forum ini Ambil komentarnya Sebelum order by Kita Where gitu Komentar where Apa Kita Parent 0 Tes lagi Harusnya Najwa Klu Hilang Ya ini parent Ini yang Artinya dia parent Kalau 0 Itu hanya parent Dia gak punya parent lah Intinya Nah untuk setiap komentar ini Kita Looping lagi Di bawahnya gitu Nah disininya Kita looping lagi Misalnya Kita pakai P aja deh Tes 123 Nah ini ya Kita kasih Satu break Misalnya Ini stylingnya terserah Teman-teman Ya Dikiran disini ya Berarti ini kita Kayak gini aja deh Kita tes Apakah Keluar Nah ini Nah ini gak usah di BR Biar harusnya Biar Tampilannya lurus-lurus aja Semuanya Nah ini Nama Tes Nanti munculnya disini ya Oke Nah Berarti ini bisa kita looping Nah looping gimana Komentar Punya relasi ke komentar Jadi Relasi itu bisa ke Table Table nya sendiri ya Satu contohkan disini Berarti Setiap komentar Bisa jadi Dia punya parent Kita bisa bikin gini Kita bikin function gini Punya child Kita namain aja child Jadi setiap komentar Itu bisa punya child Child nya gimana Return Dollar this Has Many Ke dia sendiri Komentar Gitu Gak apa-apa Panggil sendiri Class Relasi Relasinya apa Parent ID Gitu Kita tahu saja Contohin Berarti Di Add for each Ini Dollar Komentar Kita ambil Tentu Satu komentar Tentu dari looping ini kan Kita dapetin Komentar Ini Untuk setiap Komentar ini Kita panahin Dengan child Enaknya Enaknya sih Pakai S Harusnya Nah Disini Child Boleh sih Tidak pakai S Cuman Biar enak aja Karena dia punya banyak anak Child S Dollar Child Gitu Add N N For each Oke Kita refresh Pone Kolem Parent ID Sorry Bukan parent Parent Tapi parent doang Oke Refresh Nah Lihat Disini ada test Berarti kita Cobain aja Ininya Berarti Nama Ini Tinggal kita Giniin doang Kita copy Dari sini Tapi Ini Nah ini Komentar Ini Komentar Ini kita Ganti Dengan Child Karena ini Yang kita Looping Child Ini jadi Child Kita test Apakah Betul Nah Nazwa Ismi Apa Kabar 5 Menit Ago Ini Kalau Saya Komentar Ini Lagi Misalnya Kamu Nilai Kamu Nilai Bahasa Indonesia Kamu Bagus Kak Kirim Tuh Nah ini Sama Nih Kayak tadi Juga Berarti Ini Kita Buat Ini Naik Nih Keatas Tinggal Tambahin Order Buy Nya Sama Copy Dari Sini Tapi Ini Depannya Belakangnya Kita Tambahin Buka Kurung Tutup Kurung Tuh Ini Sama Hai Tuh Oke Sekian Dulu Untuk Fitur Komentar Ini Mudah Mudahan Teman Teman Bisa Dimengerti Penjelasan Dari Saya Kita Akan Ketemu Lagi Di Seri Selanjutnya